Sukses Haji untuk interview-nya nanti Pak, Haji kita terima kerja Pak Pak, Haji lulus Pak Beda masa, satu rasa Sukun spesial baru Beda masa, satu rasa Kalau aku Suleman Azharon, ini jauh sebuah aku Suleman Azharon Jauh ingat Tuba liman tolbat lahu khuswa tenwa Kita senti umri La yiri bijiha in lobo hata Ini pentingnya niat Tuba bujok banget iman ke dewa Tuba kan jadi bersih, jadi suci Lalu ke dewa Apa mau sadangkan wahidatuh yang sisi Di umri Dalam umur iman Bujok banget, orang ini mau seorang kahpok Dalam seumur Tapi la yiri bijiha Inlah Kan orang-orang ngarapkan seorang Dia akan bertuah Inlah kuara ta'ala kecuali Allah Ini bukan imam masjid istiqamal Selalu pada hari pertama itu Pertama dibentang imam Itu awal Kedua Icah yang Adiknya lagi dibentang jadi imam Tak terus sih Terus terkenal istiqamah Kok boleh? Serah pantas? Itu kan susah Jangan apa itu? Jangan apa? Icah Jangan itu susah sekali Tapi terdengar Selema adara ini Untuk mau seorang langkah Tuhan itu cukup Seumur-umur Tidak, seorang langkah Tuhan cukup Seorang umur-umur itu Sangking pentingnya apa? Kira-kira seorang langkah Tuhan itu ada Tuhan itu ada Tuhan itu ada Tuhan itu aman Menurut saya Bapak di jurat-juratnya, jurat-juratnya orang-orang yang dipasangkan imam Gue mau misalnya jadi imam masjid, sejauh-jauh Hampir imam ini, habis Salah-jauh-jauh Berarti motivenya, pengen jogol jamaah apa, di salah-jauh-jauh Tapi misalnya gue terus maksa ikhlas, teruskan imam ini, awal nyalah Apakah terus ada jadi imam, berarti gaguh, kolatnya, oke Kanan-tan-tanan Di mana nak ngelih tapi, dari abu suliman adzal itu cukup pisan-pisan jam, pas soalnya itu Tapi kalau nanti cerita dari Bapak, Bapak Maksim Latun Bapak Maksim Latun, cuma Bebali Maksim Bebali Maksim Latun sih, terkenal Bebali Ketemu kongkannya Kongkannya cuma kukuh nyantri, jangan montok itu Ini saya kona koli, nanti temput itu Semoga ini Atsi Parani berkannya tapi Pak Maksud mencari-mencari kira-kira santrinya agak berapa, bahwa buahnya sekali Pak Maksud buat sota itu berisian, di sini ada yang berkandang, itu, 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 soalnya tsangkatnya apapun, segera santri. nah aku konsisten lamu Razidhan di sini, jadi, setelah depan demikian pada santrinya agak , jadi, اللah gitu.. use yaa.. ih pertama aku ajaHow .. pertama aku here and assignments likeサンドry kamu .. oke.. ık.. jadi aku bareng bertahun-tahun jadi versus.. Sidiakbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum,!! Sepetan, pertama kan sudah disawang-sampai keduanya, baru suwe tamuan kan? Assalamualaikum, 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 Suwe lali yakin, pas laliku ikhlas, Seluruh ini doma aku lali, Ini Bapak nak artan ikhlasku lali, Tapi Aboriginal merasa nggak? Keluarga itu, temputi-puti ini, sering bertawarkan ke sebelah-gelah, Dulu itu ya terencana, karena mereka ketemu Caya Yatin, Pertama terencana, karena terencana itu ada motifnya, saya Akin ada yaitu merasa jajan, saya Akin ada roti itu merasa jajan. Pertama, lama-lama itu seperti otomatis. Bahkan saya berkali-kali bahwa orang itu tidak niat bahwa uang. Ya kaya sepuntan kalau kamu mau. Kamu mau kuburannya bagus ya. Sepuntan. Terus ketika ngasih orang, ya sepuntan. Dulu ada motifnya, ada alasannya. Ternyata kok, saya jajan. Apa-lama, Encik? Ya yang pas dia itu, ya kaya. Karena tidak ada niat, kan? Dia sudah kaya mekanis juga. Dan itu, ya seperti itu. Makanya pentingnya istiqomah itu diduga leganya ulama, diyakini, diduga. Kenapa lama lahir istiqomah? Pasti ada lalinya. Dan pas lali itu mau maniswa. Pas lali itu maniswa. Karena ada pas lali, karena tidak ada kontrak sama sekali dengan masjid. Ya, ada. Mungkin gitu. Sama misalnya muadzin pertama masjid mungkin kan ngelengkau-ngelengkau seorang kuadzin di komentarimu. Kedua mungkin masih gitu. Setiap ketiga, suwe-swe. Tangituruh. Rumudurah apa. Selalama Mama Allah Allah. Suaranya lah karuan karuan lah. Lamentu laliku. Tapi problemnya pas et alas, seorang suara suara. Jadi tapi apa-apa aja Bu. suih-suih lalui, ya pertama mau suih-suih lalui apa suatu itu? nah ikhlas itu tidak butuh banyak, ada orang ini mau butuh kutwatun wafidahmu butuh satu lagi, sejati-hati-hati yang butuh sakbir pertama oke, itu ikhlas itu cukup, kamu buri-buri, ikhlas-kelah, kamu enggak sih? sudah jelas ini, tiba-tiba banget, timan ke Dewang, obat yang apik kalau menyebabkan, atau nyaman, atau sempurna, teman-tiba, ketulah itu sudah jelasan, wahidah itu kan langkah berlalu, orang, orang, kalau yang paket, orang, orang-orang yang berjaya, kamu sudah jelasan, jelasan, ketulah itu wahidah di umri ataupun umri umri, tapi secara wahidah itu dia ulang kita berharapnya semua orang biakan bahwa wahidah, Allah Ta'ala, ketika ini persahanya Allah sa'ala wamaqtuhu ta'wiz dan bila ikhlahatis bukawudhu sallallahu a'lilu sallallam limu'al bin maring si'isina mu'al terojo anhu asli sil amala yad jika minhul qalim akhwis, pernah naksirah al-amala yang amal yad jika mongkondukuh tidak yang sirah minhul santing amal, aku al-qawiduh jadi amalnya mu'ifah, wajib lah, semuanya apa pak? ya, ya, ya selamat menikmati akan ayo," unitai masa, uBooksai tmpo ukusai, hamant ki surgi indiam walawali angin kadang dasar, kadang lemah lembut, kadang-kadang matema-matema hata' krigir kiamat apapun semua ini berhubung mesti tetap teparek, maka kiamat Allah mesti parek, mergok apapun lamanya kalau pasti datang itu berarti dekat, karena yang benar-benar enggak dekat ya yang mukhal datang, panggil yang benar-benar enggak dekat yang mukhal datang, karena enggak mungkin terjadi, terjadi, asal mungkin terjadi jenis itu korek, karena jelas-jelas akan datang, tapi jadi nabi itu baik untuk kamu, jadi wali-wali yang baik untuk jadi, lagi yang mau kita semalam tutup, setelah itu ditutup, kalau setuju ditutup, lalu itu ditutup, lalu itu dikirang-kirang calon, enggak rusak kamu, lagi yang mau kita tetap kemati-mati-mati-mati-mati-mati-mati-mati, itu berhubungan. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah ini bisa ngebak-ngebakai timbangan. Wa muntahal ilm. Dan klimat dari semua ilmu. Finish semua ilmu itu pasti menyimpulkan Alhamdulillah. Kayak saya ini misalnya, saya ini ditakdir melaras, dujuwani, minggar, tompok, merasani. Mungkin kamu kecewa. Tapi itu bisa saja jadi aset amal kamu di akhirat. Menggokai kaji yorah, bangun mencet yorah, ngalir yorah. Itu satu-satunya aset kamu yang disimpan Allah di akhirat. Ternyata kamu masuk surga lewat-lewat di dunia-dunia sepuluh tahun. Di seundani tonggol sepuluh tahun. Akhirnya menyimpulnya. Alhamdulillah. 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 Jadi pada akhirnya semua klimat dari kehidupan ini adalah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika nanti orang kafir bisik, seorang pasir bisik, sama macam-macam. Kita juga Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di mana-mana yang namanya penyakit atau problem itu dapat tangsi. Di mana-mana yang baik itu dapat tiala. Yang baik di jannah, yang kafir binar. Ya Alhamdulillah. Ini semuanya sesuai muntahal ilmu. Klimat dari ini. Karena kualitas kalimat ini, terus Malaikat itu tidak sanggup nyatet. Mesti malah sebagian rewet itu. Akyat Al-Malaikat. Jadi sampai ini orang yang paling ngel-ngel oleh Malaikat. Karena Malaikat itu, ayah itu ngel-ngel oleh. Maka Malaikat itu rewet itu nyatet. Kusti ini bagaimana? Ada penelitian yang kita tidak bisa mengomentari nyatet? Tidak bisa. Buku keluar bukan cukup. Jadi buku yang sebuah Malaikat itu ngel-ngel oleh. Itu buat nyatet itu rewet itu. Tidak cukup. Karena tadi. Muntahal ilmu. Wajin atau aras. Dia juga harus menulis itu di aras. Karena harus jadi pepaese. Aras. Padahal Malaikat itu tidak semua yang bisa menembus. Padahal kau nyatet. Bingung tidak? Berasa seperti ini. Jika aku nyatet di dunia Malaikat itu, Sampai ramikir hutang juga. Dekat Tawa. Sudah catet saja. Kamu tidak usah tanya-tanya. Aku sudah tahu kamu tidak mampu. Sudah catet saja sesuai kalimat. Karena kalau suara kurupun jangan yang salah. Karena Malaikat itu tidak menulis jajarnya. Tidak ditulis persis. sekalipun hafalanan salah, pasti hasilnya ini lorang-orang kalimatnya kalau kita pimpin waktu itu clear, itu malaikat kita tulis gandaranya, kalimat itu ditulis luar saja maka dari Allah, kita tulis saja seperti itu, gandaranya rasa ditulis, buku meracut buku mu? Alhamdulillah, mil'almi islam, wa mabla to rita, dan itu kelimat daripada ribahnya Allah sesuatu yang menghentuknya ribah, mabla to rita sampai ribahnya, tapi kita semua harus ribahnya wa mabla to rita, wa zina tala, Allah subhanahu Allah, alhamdulillah, mil'almi islam, wa mabla to rita, wa zina kita berikan yang saya baca atap saya jalan, apapun ilmiah kita menghentikan halal haram sesuai anjuran Allah dalam pekih bisa ulang kasih, apapun ilmiah kita menghentikan halal haram sesuai anjuran Allah di pekih kita tetap menghentikan itu, subhanahu wa mil'almi islam, alhamdulillah, itu sebenarnya tiga kali dari Allah milih, alhamdulillah, itu zaman adri, zaman wang jermeng dari Allah milih, alhamdulillah, dan sampaikan terbiasa kalau menghadapi dunia ini semuanya alhamdulillah tidak sering protes, tidak sering jermeng ini dia surat fatihah, itu milih, alhamdulillah, alhamdulillah, itu sirinya kenapa ulama sering milih, alhamdulillah, akhsaru ahli zaman, atada cerwata itu tapi sumpah gerutu ini yang dipelihara ini jadi orang rita baik kota kosa Dan orang segera itu berkodok-kodoh dari Allah tersinggung sampai menjadikan falyat itu proses jiwa. Itu adalah senang dari keputusanmu, konek-konek pengeran ini. Konek-konek wal-yakhrut min arti wa sama er jamanan bumi itu jamanan. Makanya itu saja tradisi ulama hidup ini disuruh Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton!